Saya ingin tahun 2024 saya bisa bahasa Indonesia 5-10 Saya akan di Indonesia 50% waktu dan di Singapura 50% waktu Itu biasanya kurang ramah Di Singapura apalagi, Singapura bisa dimarahin kita Bahkan udah ditulis loh, kalau kita marahin mereka itu bisa dikena hukum Ramah-ramah yang berada di Singapura ataupun di Malaysia itu tidak seperti ramahnya Yang berada di Indonesia begitu luar biasa, begitu banyak sekali guys Dan rata-ratanya memang begitu Ya orang Indonesia sifatnya yang mempunyai satu Saking pastinya bahasa Indonesia, teman dari Singapura disangka orang Indonesia Dari Singapura Oke jadi sekarang ini kita udah nyampe di tempat ketemuan sama Kak Fira Masih nunggu Kak Fira lagi otw kesini sama Sheila juga Karena kan kumpung Kak Fira lagi di Bandung Saya sama Sheila tuh di Bandung, jadi ketemuannya sama Sheila juga Oke halo Tunjuk buka Gue pengen dia buka orang Singapura Oke ini udah ketemuan Kenapa tutupin ini orang Singapura guys Ini banyak banget Kak Fira bagi Tapi makasih banyak Makasih banyak Ini juga ini kita tadi udah buka aja Stefan Oke Yang dari Udah sampai Kita makan dulu guys Oke makan dulu Oke bareng kepenakan Makan dulu guys Barang Sheila juga Kita lagi makan bareng juga Kita berempat Pagi nama saya Glenn dari Singapura Saya super cinta Indonesia Belajar Bahasa Indonesia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bulan Tapi sampai hari ini saya masih tidak bisa komunikasi dengan orang Indonesia Isteri saya di Jakarta kerja kecantikan spesialis Dia menggajarimu panjang doktor dan spesialis terapis Mana buat treatment dan kecantikan teknik Jadi saya akan tinggal di Jakarta untuk lama-lama tahun Oke guys ini adalah orang Singapura ya Pindah ke Indonesia Mimpi yang menjadi kenyataan Wow Sanggup ya berpindah dari Singapura ke Indonesia Adalah semata-mata untuk Ya memperkembangkan ya Apa yang dikatakan tadi Perusahaan mengenai kecantikan Yang berada di kota Jakarta Wow Guys Ya ini adalah orang Singapura Yang memilih Indonesia guys Sebagai Untuk memperkembangkan perusahaan mereka ya Yeah my dream come true Sekarang saya bicara bahasa Inggeris 10-10 Bahasa Cina 5-10 Bahasa Indonesia Hanya 3-10 Saya ingin Tahun 2024 Saya bisa bahasa Indonesia 5-10 Saya akan di Indonesia 50% waktu Dan di Singapura 50% waktu Jadi ikut TikTok channel saya Jika kamu mau melihat Banyak destinasi Selain ini Saya juga ke Asia Banyak-banyak Seperti Filipina Thailand Dan banyak lagi Saya akan buat Banyak TikTok live stream Jadi Ikut live stream saya Dan latihan bahasa Indonesia Dengan saya Isteri saya akan juga Menggajar remote Kamu banyak-banyak Rahasia Beauty Kecantikan Therefore Sampai jumpa lagi Ikut channel saya ya Ikut-ikut Tolong ikut Bye-bye Bye-bye Ordering food edition Order Makanan Okay Di Singapura Okay Sepertinya galak ya Ini adalah contoh Ketikanya Orang yang berada di Singapura Mengorder makanan Tapi kayaknya seperti Wajahnya galak ya guys Eh faster lah I want chicken Chicken Eh 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 Kita Everyone cuing Everything Hanti Kari Oke Oke Selamat datang Oke Ini kalau di Indonesia Selamat datang Oke What's nice in here Our best selling here Is the nasi padam Oh Lembut-lembut Okay Let me think about What I should have What else do you have here Recommend you the meat goreng Meat goreng I'll get this Thank you Thank you Ini ramah Hi guys Pastinya kalau orang Indonesia Ramah banget Ya Menter guys Ini adalah orang Singapura Yang Menceritakan Kelebihan orang Indonesia Ya Dibanding Singapura Dan juga Malaysia Oke Apapun kita akan lihat ya Apakah Pernyataan-pernyataan Orang Singapura ini Mengenai tentang Kelebihan orang Indonesia Kayak dan Sebagainya Saya lihat Bisa sekali berbahasa Indonesia Ya guys Orang Singapura Orang yang lebih friendly Betul Kalau di Malaysia Beberapa kali gue kesana Itu kok ngerasa Untuk kayak Waiters Memang pun untuk Misalnya yang jaga Toko Food shop Apapun Itu biasanya kurang Kurang ramah Benar Di Singapura Apalagi Singapura bisa Kalau lu Bisa dimarahin kita Kalau lu Bisa dimarahin Bahkan udah ditulis loh Kalau kita marahin mereka Itu bisa dikena hukum Jadi Kayak kita itu Gak boleh verbal abuse Terhadap Pegawai sana Padahal mereka Sering verbal abuse Kita bingung Jadi mereka boleh dong Marahin kita Kita gak boleh marahin balik Gitu Oke Gak enaknya tinggal di Singapura Kayak kita kan Terbiasa orang Indonesia ramah Jadi Make friends tuh cepet Kalau disini kayaknya gak terlalu Lebih individualistik Kayak orang-orang tuh gak peduli Kau mau ngapain Orang-orang juga cenderung sendiri Tetangga juga gak pada kenal Fashional situation Mereka expect kita untuk bisa Bring more gak sih Untuk harus do more Perform more gitu Terus kayak berapa cari tahu Terus googling Terus kemudian do searches Karena Gak anggap Gue hire lu dari tempat lain Which is gue gak hire lokal gitu Kan kita harus stand out disitu Ya Itu pressure Mengapa wisatawan Singapura Tertarik dengan Batam Batam sebuah kuali Indonesia Yang merupakan salah satu Destinasi wisata favorit Bagi orang Singapura Mengapa orang Singapura Tertarik untuk mengunjungi Batam Dan apa yang mereka cari disana Pertama Batam menawarkan Destinasi wisata terjangkau Bagi wisatawan Singapura Dengan jarang hanya 45 menit dari Singapura Menggunakan kapal teri Ini memungkinkan Kunjungan cepat Dan ekonomis Tanpa biaya besar Yang kedua Batam menawarkan Aktivitas menarik Bagi wisatawan Singapura Seperti golf Spa Dan berbelanja Ada lapangan golf Berkualitas tinggi Dengan kemanangan Spektakuler Ketiga Di Batam Wisatawan bisa menikmati Pengalaman Pemilai Azat Dan beragam Makanan khas Indonesia Seperti nasi goreng Mie goreng Dan sate Nasi goreng Mie goreng Campur telur Wow Wow guys Bikin dealer Juga ya Ada sate Oke menarik ya Itu yang berada di Batam Brand Singapura Yang ada di Indonesia Dimulai dari yang paling umum Shopee Masa sih gak tau Kalau Shopee dari Singapura Developer game Garena Yang ini masih satu grup Dengan Shopee Aplikasi farming cuan Yang disukai semua kalangan Bigo Life Gerai tokoroti Yang sering kita temuin Di mall-mall Jangan ada lagi yang bilang Gak tau bretol Fashion brand asal Singapura Yang kemarin pernah viral Karena cewek yang satu itu Kalian tau gak sih Perbedaan Singapura Dan Indonesia itu Salah satunya apa Kalau di Indonesia itu Kita terbiasa Serba santai Tapi di Singapura itu Serba cepet Apa-apa tuh cepet Kayak misalnya nih Kita di eskalator aja Itu jarang banget Yang diem Berdiri gitu Semua mau jalan Orang-orang disana itu Biarpun udah naik eskalator Bakalan tetap jalan Jalan terus Karena mereka tuh Serba cepet gitu Dan berlaku di semua kegiatan Mau mesen makan pun Kita di depan kasir tuh Udah harus tau Mau mesen apa Dan pengen apa Jadi gak bisa tuh Ngangong-ngangong gitu loh Eskalator aja Lebih cepet Dibanding Indonesia Dan kalau misalkan Kita nanya Sama petugas disana Itu jelasnya Cepet banget Jadi kalian harus Cepat tanggap guys Kalau mau ke Singapura tuh Tapi menurut aku Ini tuh perbedaan Yang positif gitu Jadi kita Gak santai-santai terus Disana Jadi kayak lebih Sat-sat gitu kan Lebih cepet Nah menurut kalian Apa lagi Perbedaan di Indonesia Dan Singapura Oke apa lagi guys Ini adalah Orang Singapura Yang mencoba Kuliner-kuliner Yang berada Di Indonesia ya guys Salah sebuah Restoran Yang berada Di kota Jakarta Japanese curry Has finally arrived In Jakarta If you've been to Singapore I'm sure you've seen A lot of people Queuing up for this Massive bowl of Japanese curry So massive That you can do A bicep curl with it I got the monster combo curry It's complete with this Thick, crispy Juicy Chasey Fried chicken cutlet Fried fish Shrimp tempura Beef shabu-shabu And of course The legendary Demi glazed curry Perfect for 2-3 people Or maybe just One good hungry person Feel free to adjust The spiciness level I think the level 2 Is a sweet spot Cause it has a nice kick of heat Without losing any of the Original sweet Savory Punchy curry flavor After all that curry You gotta treat yourself To the Shibuya style honey toast Serve with vanilla ice cream It's a beautiful contrast Of hot and cold Buttery and milky Crispy and creamy Oi This is monster curry In Grand Indonesia Yay Hari ini Rista pulang ke Indonesia Tapi sebelum pulang Rista sarapan dulu nih Di balkon kamar Di kapal pesi ya Soalnya pasti bakal kangen kan Sarapan dengan view ini Kalian tunggu Temenku yang kamarnya juga dekat Sekarang aku keluar kapal Sampai ketemu lagi Royal Caribbean Pas sampai di pelabuhan Singapura Aku udah dijemput nih Sama jemputan aku Lalu langsung melaju ke Bandara Changi, Singapura Karena pesawat ku masih berangkat nantian Jadi aku punya waktu Untuk jalan-jalan ke Jiul Changi Jiul Changi Tetep aja aku merasa kagum Pas makan siang Aku makan masakan Indonesia Yang ada di Singapura Karena udah gak tahan Ini kangen banget Gini 2 force Habis 230 ribuan lebih Maka aku kepikiran Gara-gara kemarin dititipin Beli Apple Watch sama adikku Jadi aku kepengen beli Airpods Pro Soalnya punya kue kemarin Udah rusak Dan ternyata Airpods Pro yang terbaru Soundnya lebih mantep Gak nyesel deh beli Dan pas aku liat Apple Watch Eh temenku juga jadi Kepengen beli nih Apple Watch Juga nyobain Airpods Max Tapi kayaknya belum sekarang Kepengen belinya Kelar belanja Aku sama temen-temen Langsung check in Dan drop back Terus snacking dikit Di Starbucks Aduh jadi kangen Snack gratis di kapal besiar Gak lupa juga Kami beli oleh Buat rekan keluarga Dan keluarga Masuk pesawat Singapura Airlines Sanya duduk Masih deketan sama BST Pawat yang ini juga Kayaknya lebih keren nih Abis itu aku tidur Bentar Terus aku ke toilet Eh udah saatnya Makan malam aja Lumayan enak nih Makanannya Dan aku sampai di Bali Pulangnya naik taksi bandara Gimana kesahari Pastinya super seneng Karena liburan sama Oriflame Pastinya super spesial Oke Oke guys Demikianlah sebentar tadi Beberapa video kompilasi Dari sumber berbagai TikTok Dimana kita sudah nonton Dan juga reaction kan Mengenai orang Singapura Yang berkunjung ke Indonesia Mereka sangat-sangat terpengaruh Dengan keadaan dan juga situasi Ketika mereka berada di Indonesia Walaupun mereka Tidaklah begitu Orang bilang Pasih bicara bahasa Indonesia Tapi mereka juga Menorongkan diri mereka itu Agar Bisa sekali untuk berbahasa Indonesia Sebagai contohnya Macam tadi guys Podcast Orang Singapura ya Mereka membahaskan Tentang kelebihan-kelebihan Orang Indonesia Ya dibandingkan dengan Orang Singapura Dan juga Malaysia Kalau saya lihat Singapura dan juga Malaysia Mana-mana negara pun Pasti mempunyai kelebihan Dari segi ramahnya Mungkin Ramah-ramah yang berada di Singapura Ataupun di Malaysia itu Tidak seperti ramahnya Yang berada di Indonesia Begitu luar biasa Begitu banyak sekali guys Dan rata-ratanya memang begitu Ya orang Indonesia sifatnya Ya yang mempunyai Satu sikap Yang ramah sekali Ya mengambil perhatian Dan sebagainya Jadi itu menunjukkan bukti Bahwa mereka ini Mempunyai satu vibe Yang bisa Apabila kita ketemu Akan rasa aman Akan rasa nyaman Akan rasa kita punya Keselamatan itu Terjaga Seperti begitu Itu yang saya dapat Memahami Apa yang Ada dengan orang Indonesia ini Ya guys Itu adalah Hal-hal yang bagi saya Menarik Cerita yang diceritakan oleh Orang Singapura Yang datang ke Indonesia Walaupun mereka adalah Negara kecil Negara yang mempunyai Kemodianan yang sangat-sangat Berkembang pesat Ya tetapi Mereka memilih Indonesia itu sebagai Salah satu langkah Untuk Memperkembangkan Perusahaan mereka Ya guys Seperti mana tadi Orang Indonesia membuka Ya Kecantikan Perusahaan kecantikan Yang berada di Indonesia Khususnya yang berada Di kota Jakarta Berpindah dari Singapura Ke Indonesia Dan ingin tinggal lama Di Indonesia guys Dan ingin memperkembangkan Keria dan juga kerjaya Mereka Sebagai rakyat Singapura Yang tinggal Di Indonesia Guys Ini adalah Beberapa bahan yang sangat menarik Untuk sama-sama kita ketahui Bahawa seorang warga Singapura Itu juga Membahas Dan juga melihat Tingkah laku Orang Indonesia ini Seperti apa Dan kadang-kadang Mereka meresapi Dan terpengaruh Dengan Orang Indonesia Mungkin Dari segi melalui Sinetron Ya Artis-artis top Yang datang Ke Singapura Dan juga beberapa hal Yang membuatkan Orang Singapura ini Rasa menghargai Dan juga rasa untuk Melihat cerita yang sebenar Ketika berada di Indonesia Sebab Apa yang dikatakan oleh Pengalaman orang Indonesia Merada di Singapura Memang Sangat-sangat cepat Ya dari segi Masa Dari segi kerjanya Jadi guys Menurut kalian bagaimana Silahkan tulis di ruangan Kolom komentar Insya Allah Kita akan bisa ketemu lagi Di video-video yang akan datang Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah